Pengamat bola Belanda sebut asosiasi sepak bola Belanda bodoh, menghipnotis eredivisi. Pengamat bola Belanda inginkan Tom Hai dipermanenkan Belanda sebelum sumpah WNI. Supporter asal Belanda, Puji dan sebut Tom Hai berkelas, usai cetak gol indah dan asis di kandang FC Vollendam pada lanjutan eredivisi musim 2023-2024. Bertanding di keras stadion Vollendam, Senin 26 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Tom Hai bermain sebagai starter dengan menempati posisi gelandang tengah. Sejak awal laga, Tom Hai langsung menjadi jenderal di lapangan tengah dan mengatur permainan tim. Di menit ke-13, calon pemain tim Nas Indonesia itu mengirimkan umpan jauh kepada rekannya Pele Van Amersfoort. Tanpa basa-basi, penyerang SC Heronfin berusia 27 tahun itu mengonversikannya menjadi gol. Skor 1-0 untuk keunggulan SC Heronfin bertahan hingga turun minum. Tidak berhenti sampai di situ, Tom Hai yang sejak awal laga mengatur jalannya laga semakin menunjukkan kejeniusannya. Berawal dari skema sepak pojok, gelandang berusia 29 tahun itu meliuk-liuk melewati dua pemain lawan sebelum akhirnya melepaskan tendangan keras yang merobek gawang FC Vollendam. Penampilan Apik Tom Hai menjadi sorotan banyak supporter asal Belanda pada postingan yang diunggah di media sosial resmi tim. Hai Master Class, tulis at jesit sma di kolom komentar Instagram SC Heronfin. Top Tom Hai asis and golf, congrats Heronfin. Tulis at Strede Finan. Keberhasilan Tom Hai di area divisi semakin dirasakan masyarakat Belanda bahwa Tom Hai memiliki kualitas yang tinggi. Namun proses naturalisasi Tom Hai sudah hampir selesai, tinggal sumpah WNI saja. Dan sepertinya PSSI akan terus mendorong proses naturalisasi dipercepat, guna bisa ikut membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tentu hal ini membuat cemas masyarakat Belanda, karena Belanda akan kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Padahal saat ini, Belanda masih belum menemukan starting eleven terbaiknya. Pengamat sepak bola Belanda pun akhirnya mengkritik PSSI-nya Belanda untuk segera mempermaninkan Tom Hai. Mereka ingin Tom Hai ada di skuad Belanda. Pengamat sepak bola Belanda menyebut bodoh jika Indonesia yang berhasil mendapatkan Tom Hai. Padahal ia dari kecil dibina dan dilatih di Belanda. Jika Tom akhirnya pergi ke Indonesia, itu adalah salah satu kerugian besar. Sebab musim ini dirinya mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ungkap salah satu pengamat sepak bola Belanda. Terima kasih telah menonton! Namun, Tom Hai sendiri sudah berkomitmen untuk membela merah putih. Mimpi besar para pemain keturunan menginginkan Indonesia bisa masuk ke piala dunia selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Semoga Tom Hai dapat segera menyelesaikan proses naturalisasinya dan ikut serta membela timnas Indonesia saat bertemu Vietnam nanti. Semoga Tom Hai Nah, menurut kalian apakah PSSI akan berhasil menggenjot proses naturalisasi Tom Hai sebelum kualifikasi Piala Dunia digelar? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!